Sebut Nabi Muhammad sebagai kader PMI sejati, pamflet kajian kampus di Madura viral. Diketahui, kajian tersebut diselenggarakan oleh Pegarakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Tingkat Rayon Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IIN Madura. Berdasarkan informasi yang ditulis pada pamflet, acara tersebut diselenggarakan pada Kamis 28 Oktober pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Google Meet. Narasumber yang mengisi acara kajian tersebut ialah pengurus Komisaris IIN Madura, Ms. Bahul Munir, dan pengurus Rayon Fakultas Syariah, Lutfi Yadi. Pamflet tersebut viral dan menuai kritik dari berbagai pihak. Untuk itu, Ketua Pegarakan Mahasiswa Islam Indonesia Pemakasangan Muhammad Lutfi menyampaikan permintaan maaf. Ia menyebut tema yang ada dalam pamflet mengandung unsur kesalahan ketik dan bukan unsur kesengajaan. Temanya seharusnya ialah Nabi Muhammad sebagai panutan kader PMI sejati. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyampaikan klarifikasi untuk merendam tanggapan masyarakat yang telanjur heboh karena pamflet tersebut. Beberapa pihak menyayangkan tema dan tulisan pada pamflet tersebut. Salah satunya ialah anggota DPRD Pemakasan Ali Mashkur. Ia menilai sebutan kader PMI yang disematkan pada Nabi Muhammad adalah hal yang tidak pantas. Begitu juga Khairul Kalam, seorang alumni pondok pesantren di Pemakasannya mengencam tema pada pamflet tersebut. Ia menilai tindakan maupun kesalahan yang dibuat oleh panitia sebagai hal yang tidak beretika. Sampai jumpa di video selanjutnya.